hai 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 tumben hari ini lu pakai baju putih kenapa stok baju udah habis ya iya gitu pengen aja biar nambah beda gitu kalau hitam-hitam semua nanti kelihatannya akur gitu iya iya lo kelihatan ini ya terlalu terinspirasi sama gue gitu asli iya 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 bro sambil ngopi bro sambil ngopi sambil ngemil itu enggak deh kalau yang keras-keras begitu masalah ya Oh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kawan-kawan semua udah kembali datang buat nengokin kami ada biru disini sama bro ayung lagi-lagi seperti biasa kita mau ngobrol ngobrolin masalah horror gitu dan biasanya itu cerita itu datang dari bro ayung ya panjangnya gitu ceritanya itu masih banyak masih ada ratusan jadi enggak usah khawatir lah ya langsung aja dong udah langsung aja lu mau cerita apaan hari ini enggak kan gua udah buka tadi baju lu kok tumben hari ini putih gitu ada apa gitu pada sesuatu hari ini atau enggak ya beneran emang ini kan baru-baru kesini belum lama ya ketika lagi jadi emang stoknya emang sedikit terus yang agak dark yang agak gelap itu udah abosen lah gitu pas nyari-nyari ada yang putih kan lumayan agak kontras gitu ya biar kelihatannya nggak pengekor banget ya gue hitam lo putih gitu ya gue ilmu hitam lo ilmu putihnya gitu balance dong keseimbangan omong-omong hari ini lu bawa cerita apaan eh gue nanya kabar dulu gimana keluarga sehat semua Alhamdulillah ini lagi ramai orang sekarang kalau di orang Tegal orang Jawa lagi enggak-enggahan gitu jadi namanya makanan itu ampar-amparan umpuk ya jadi satu tetangga ngasih makanan yang satu ngasih juga gitu kayak pembertukeran doang gitu kadang bilang sama emak gitu besok-besok hari aja apa kalau udah gak sepian gitu enggak seru harusnya enakan gitu ya minimal gini di jadwal gitu jadikan nggak numpuk pada hari itu cuma 2-3 hari itu bener-bener banyak makanan tapi besoknya mau nyari makanan aja susah gitu kalau coba dibagi gitu karena enak banget tapi udah nggak apa-apalah itu adat itu budaya itu dan adat nggak ada salahnya juga dan itu nggak ngurugiin siapapun ya itu bagus-bagus aja sih kayak gitu Oke baiklah ini aku akan coba bawain sebuah cerita lagi yang lagi-lagi aku belum mau nge-share mau sih sebenarnya tapi belum sekarang gitu cerita dari teman-teman atau dari siapa tapi masih ada cerita yang ada kaitannya sama kehidupan yang pernah aku jalani di masa lalu atau yang baru-baru ini gitu maksudnya tuh yang lu ada di cerita itu gitu ya paling enggak aku niat gitu kan lebih up to date gitu waktu itu gitu jadi ini cerita kembali lagi respek ke masa lalu kejadiannya sekitar aku waktu itu SMP kelas 2 gitu SMP kelas 2 di sini oh kita beda SMP ya beda-beda beda SMP jadi waktu itu aku sampai kelas 2 seperti yang udah pernah diceritain bahwa aku itu tinggalnya kan sama mbah mbah laki mbah perempuan bapakku mbah utik gitu sementara orang tua udah nggak bareng lagi gitu jadi hari-hari emang sama mereka gitu untuk pagi waktu itu di tahun itu mbahku itu kalau pagi itu jualan sarapan sarapan pakai bangku kecil gitu meja kecil di depan rumah gitu ya macam-macam ada gorengan ada nasi nasi yang pakai daun pisang itu nungkusnya kan ponggol nasi-ponggol ketupat dan lain-lain lah tapi yang jelas bukan makanan yang wah gimana sekedar buat sarapan itu aja itu sih hari-hari udah biasa cuman pada saat aku sering keluar waktu itu biasanya kan aku di dalam atau nyiapin yang ngasih empan kambing di belakang kadang juga ngasih makan ternak kayak bebek dan lain-lain tapi kebeneran itu berapa kali aku sering sempat di luar gitu mengkrong di luar sambil ngeliatin membuat jualan kadang bantuin juga kadang kan jam-jam segitu kan udah mulai ada kayak perasaan suka sama orang gitu ada cinta monyet kalau misalnya ada yang yang beli pada mendingan kan itu tukang gak apa gitu kan tapi itu bukan masalah itunya saat itu aku ngeliat-ngeliat seseorang yang menurutku itu aneh banget gitu jadi karena tempat tinggal aku itu desa-desa yang pernah diceritakan kayak kemarin dengan landscape-nya yang seperti itu kebon dan kebeneran paling belakang kayak yang kemarin kamu main ke aku itu kan belakang itu ada kali yang kecil itu hasilnya kali gede ya duduknya kali gede sampai makam itu itu berbatasan langsung sama desa sebelah gitu jadi kalau misalnya dia itu jualan sarapan waktu itu yang beli bukan sekitar kampung aku doang tapi dari kampung belakang juga sering ke gitu apalagi kalau udah langganan ya tepat ya pagi pasti pasti kesitu gitu karena orang gak mau ribet buat bikin sarapan buat anaknya apa sekolah atau suaminya mau kerja ke sawah gitu mendingan beli gitu tapi ada yang ada yang beda menurut aku karena waktu itu ada perempuan namanya terolah wasri gitu ya wak aku manggilnya wak karena aku masih kecil gitu wak ketemunya wak padahal sih gak tua-tua banget dia itu selalu datang paginya sekitar jam setengah yang enam itu ngendong bayi itu beli sarapan gitu terus sering ninap apa ya ngudang apa ya kasih ngobrol sama bayinya gitu sebenarnya kalau bahasa sininya gitu sebenarnya gitu nanti ini lagi dibipin bubur dulu ya jangan nangis aja nangis mengkosit mengkosit gitu tapi pas orang kadang-kadang ngeliatin dia itu aneh gitu aku nangkapnya dari orang yang ngeliatin dia aneh menurutku kenapa orang ngeliatin dia aneh akhirnya aku mau nyelidik ketika dia agak turun kan ada ini ya emperan emperan yang jadi ngundak begitu dia dibawa aku di atas gitu karena tuh yang digendong tuh bukan bayi Oke yang digendong tuh bukan bayi tapi boneka 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 kayak semacam boneka apa tuh yang dulu yang merah itu iya yang dicapotinnya nangis iya boneka plastik gitu ya boneka cuman boneka bayi tapi kepalanya udah ininya masih ada merah baju merah itu yang asli boneka itu sih cuman yang cupluk yang merah itu udah dilepas jadi botak matanya kan biru gini 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 gitu kan aku uh anak kecil ya nyeplos bayi boneka eh boneka apa dimarahin dia jadi ini anakku jangan ambil aja jelok aja jelok kenapa ya menen-nen gitu kata didik terus wah tapi ini orang stress apa gimana kan waktu itu udah tapi mbakku nyebitin gitu teran aku ditarik-tarik begini sambil ngomong nanti ceritain gitu itu pas bilang nenek-nenek gitu nenek beneran enggak lah kalau nenek beneran aku nonton enggak sih masih bukan nonton lompat ya lompat enggak maksudnya dia cuman bilang kayak gitu doang timang-timang ini buburnya sedikit lagi matang yang nyai cepetnya dia kan manggilin nyai kembang nyai cepetan aku disitu kayak ngantri gitu ya wis mbak siapa yang yang lain ngalah ya belinya bener dia dia beli nasi kayak nasi untuk begitu kan pombol buat dia terus sama keluarganya berapa orang di rumah kan ada dia tinggal sama adeknya laki-laki dua yang perempuan satu gitu yang yang diatasnya dia udah berkeluarga tapi kayak keluarga semara tinggalnya gitu kan terus emang ada satu bungkusan yang khusus jadi dilipatnya sederhana gitu bubur buat si bayi itu ini buburnya mulusan apa gimana mulus berarti tanpa topping gitu nah itu toppingnya kan ini pakai kelapa ya ya topeng kelapa tapi sayur kuning gitu ya udah nggak mau jadi ia mulusan gitu terus ketika dia udah pulang ya ya orang kayak nggak terjadi apa-apa nggak kayak udah biasa sih memang orang datang ke situ cuman bagi aku kan aneh aja kenapa orang sedewasa itu aku pikir dia juga udah pernah menikah terus dan danannya rapi bersih gitu untuk ukuran orang kampung dia cukup lumayan ekonominya karena udah wartekan sih orangtuanya gitu kan kok kok bisa bayi ditimbang-timbang begitu aku belum beraniin diri buat nanya ke mbah atau orang-orang lain yang pas pada saat itu hadir besoknya penasaran aku sorry aku keluar lagi jam segitu juga ada juga bawa bayi juga tapi ya gitu jadi dia nggak nggak bayinya tuh kelihatan bener-bener kepalanya ngample tangannya gitu enggak tapi rapat kayak bayi baru gitu jadi usut punya usut akhirnya Mbah aku mulai cerita kau kan ayah kembali bilang kalau ini pengen tawanya gede gitu kan kok pas malem-malem bah nanya bahwa sebenernya kayak uang kentira apa orang laras yang bilang gitu dia itu orang gila atau orang laras ya yang yang sing di sing di ngendong ngendong bayi kok bayi ini boneka stress nih gitu yang kemarin bawa bayi ya kok bayinya boneka boneka stress kali ya stress kali ini gue jadi translatornya Oh boleh boleh ya ikhlas ya ikhlas ikhlas oke itu akhirnya Pak mbakmu bilang gini Oh itu anu lho dulunya kue bayinya pernah meninggal terus sampai sekarang dia merasa bayinya itu masih hidup bahwa itu kan udah lama apa belum itu udah tiga tahun ada dia bayinya sudah meninggal gitu jadi selama kurun waktu tiga tahun sampai saat itu dia masih merasa bayi masih ada gitu nah yang paling miris menurut cerita Mbahku dan tak apa ya aku kasih nanya-nanya sama orang sekitar bahkan kelompat ke negara lain tuh di belakang ya ya bener jadi bayinya meninggal pada saat dia itu lagi nimang-nimang bayi bayi baru sekitar-sekitar dua bulanan gitu ya samping rumah kan kalau sekarang udah nggak ada kalau dulu banyak pohon kelapa itu kejatuhan kelapa Inolillah itu yang siapa bayinya bayinya jadi depan dia persis berarti di gendongan itu kejatuhan kelapa Hai jadi di kepalanya pas kayak gitu ini namanya udah lu samarin kan udah 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 ya terus-terus ya Tuhan kelapa ya saat itu hancurnya udah kayak apa kan bayi segitu kan meskipun juga ngenain tubuhnya dia kata yang pernah nyaksikan kejadian itu dia juga langsung pingsan tapi bayinya nggak ketolong tragis ya berarti ya kalau di kampung kan kalau sekarang sih udah mulai banyak penebangan apa ya untuk dijadikan bahan rumah kan ya harus banyak hama itu banyak jadi untuk pohon kelapa udah jarang banget kita temui di deket-deket kampung aja udah nggak ada pohon kelapa tapi waktu itu kalau rumah nggak jauh itu padahal ada pohon kelapa gitu sama disini juga kok dulu itu masih banyak banget pohon kelapa di belakang itu ada delapan in dulu peliput ya silahkan di belakang rumah itu kan yang sekarang udah polos gitu itu dulu ada delapan pohon ya punya mau sendiri itu ya punya kakek berarti punya kakek itu ada delapan tapi itu itu ditebangin sama ada kalau nggak salah dua mati mati kena petir Nah itu dia di samping rumahnya rumahnya kan cukup gede tapi modelnya kan kayak rumah-rumah zaman dulu joklo gitu di pelataran di depan juga lebar itu namanya nyari angin cari matahari pagi gitu ditimbang-timang suaminya juga udah ke Jakarta lagi waktu itu waminya kan usahanya di Jakarta warung gitu kan akhirnya dia nimang-nimang bayi sambil nyari sinar matahari di jemur gitu kan di jemur bayi angin sering-sering di jemur main sehat gitu kan punya bayi baru tuh sering-sering di jemur gitu ya asalnya seperti itu nah itu udah sering dia seperti itu tapi di hari itu emang bener-bener naas emang lagi jatuhnya musibah buat dia itu dia nggak 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 kalau itu bahaya dibawa pohon kelapa gitu lagi jadi bener-bener langsung kelapanya udah yang tua itu ada nggak ada angin gitu jatuh gitu aja pas menain kepalanya si bayi dan juga disini juga dia lebam juga gitu sejak saat itu dia itu setelah dia siuman dan melalui masa berkabung yang dalam itu bangun berdiri sehatnya lagi itu dia merasa anaknya masih hidup nah disini halal yang menarik apa selama perjalanan tiga tahun itu sampai aku tahu dia seperti itu ada kejadian seperti itu tuh hari-harinya di rumah itu bener-bener apa kayak dipunya anak bayi gitu jadi disuapin kalau dari Anu makan apa tadi beli 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 makanan gitu kan beli sarapan dia ke rumah gitu dia nggak mau makan punya sendiri jadi bayinya disenderin gitu kan terus nanti disuapin pohon pakai pelepak pisang itu pakai pisang-pisang pisang-pisang terus disuapin kan nggak masuk kan ya tapi katanya dibersihin seolah-olah masukin di rumah yang banyak biar cepet gede kamu unduk gituan perempuan sih kamu nanti cantik banget kayak ibu ya jadi anak bayi tentu tangis gitu keinget itu nanti sembuh lagi ketawa gitu jadi lebih ke depresi yang mendalam banget gitu loh tapi yang paling ini apa di samping dia begitu tapi kanehan-kanehan itu itu memang adepi jadi di rumah itu kan dia tinggal aku bilang sama adek ada laki-laki dua itu udah dewasa semua tapi belum menikah semua usahanya belum ke Jakarta lah kalau nunggu aplusan apa itu kalau nunggu sip gitu pasti mereka di rumah dan banyak mainnya di motor di apa kalau yang kakak perempuannya dan suaminya tinggal disitu dia usahanya ditani itu semua sering nyaksikan bergantian itu terkadang ngeliat kakak atau adeknya yang seperti itu siapa yang nggak sedih gitu kan dia coba nyari tombol lah cari obat dari medis terus orang-orang yang pintar apa gitu sampai saat itu juga belum dapat jawaban belum ada kebaikan buat dia sembuh atau gimana gitu cuman yang mereka langsung ngeliat dan bikin kadang mereka nggak mau di rumah kadang-kadang memang benar jadi misalnya dia tuh kerasa punya bayi gitu ya kadang di penglihatannya mereka saat-saat tentu pagi loh ini mereka itu sanak saudaranya jadi misalnya adeknya gitu kadang di kan rumahnya kan gede gitu ada ruang tengah kamar-kamar-kamar terus sompang yang membuat jemur itu kosong baru di belakangnya kamar mandi pakainya itu sumur-sumur yang karekan begitu ada yang buat mandiin bayi kan orang dulunya memang bayinya hidup itu bonekanya sering dikasih mandi disitu dimandiin disitu sambil nyanyi-nyanyi dipakai sabun beneran apa dikosokin begitu tapi kadang-kadang mereka itu kadang yang yang stress itu mbak ayu saya apa saya gitu soalnya apa di momen tertentu mereka melihat yang dimandiin emang bayi ya gitu ya bayi ya bunyi kayak gitu ini digituin bersih ya dia kecupak-cupak kayak gitu di air itu hidup ya itu ya hidup karena hidup kayak gitu terus yuk mbak ii bayi kecakap tuh Nelik Nelik kayak tekan Om nih Om nih Om gitu Om ini dede nih Om cantik banget nih Om gitu kan waktu itu dinamainya Farah katanya nih Farah nih Om peru gendong Om nanti Om kalau udah mandi udah wangi di gendong ya Om Omnya dia bukannya ngiyain tapi Oppo ikan gitu kan dia takut terus bilang-bilang sama kakaknya kakaknya juga Wah kentir-kentir menurut-kentir ya itu sih katanya kamu gila ikut-ikutan gila gitu kan satu aja begitu ikutan gila itu sumpah masuk ngeliat sendiri kayak gitu ah itu biasa kadang kamu lagi ini lagi pikirannya banyak banyak kali lain kali kadangnya katanya yang lihat sendiri itu kadang di dia tidur gitu kan misalnya dulu kan enggak ada TV ya terus lampunya termasuk dia belum yang ikut masang listrik gitu masang listrik walaupun udah lumayan tapi jangkauan paling jauh kabelnya belum nyampe pada kesempatan ke situ kadang di balai-balai di kamar ruang tengah itu kan namanya balai gitu ya ada kasur kasur dulu jarang yang pakai busa tapi pure ini ya kapok-kapok gitu dia gelosoran dibawah terus di sini ada meja-meja tua kadang buat ngobrol yang lain itu kadang si perempuan itu tadi si wasri itu membelakangi mereka itu kayak yang kelihatan emang bayi beneran yang kelihatan emang bayi beneran tapi karena terbiasa akhirnya kan biasa tapi kadang pas si yayunya atau adeknya itu yang punya bayi itu bangun yang kelihatan emang bayi beneran panoramanya begitu visualnya datanya begitu itu yang aslinya sebenarnya boneka ya aslinya boneka tapi mereka nggak pernah dilihatin bareng misalkan kakak ada tiga ibu satu aku udah ada nenek gitu tuh mereka ngeliat baru nggak pernah jadi cuma satu doang masalah satu pokoknya salah satu dan itu jadi kayak teror gitu ini yang lihat itu misalnya kakaknya itu makin-makin sini kamu yang ikutan gila tapi ntar aku yang lihat itu yang ngomongin aku gitu jadi kadang lihat di kasur bayangin aja teman-teman misalnya di waktu itu cuma pakai lampu patromat gambarnya nggak terlalu pasti ini ya karena agak gelap apalagi jangkaan satu dua tiga meter itu nggak terlalu terang banget ngeliat tapi melihat bayi benar-benar geletak hidup gitu kan emang mati tapi hidup gitu itu ternyata tetangga-tetangga udah pada ngerti kayak gitu berarti satu orang yang ngeliatin cerita cerita ke saudaranya sendiri kan dianggapnya seteras lo gitu padahal mereka juga sebenarnya naksin itu tapi saling ngejagain gitu jadi maksudnya tetangganya itu juga ngelihat pernah ada yang pernah lihat bayinya itu hidup ada sesekali pernah jadi nggak cuman anggota keluarganya doang gitu ternyata tetangganya tapi kalau tetangga sih melihatnya katanya malam kadang dia juga itu orang dia ngalamin depresi kayak gitu hampir-hampir enggak ada rasa takut sama apapun jadi namanya pagi malam buat itu sama kadangkan orang-orang meronda atau misalnya pulang dari sawah buat ngalirin air biar lancar itu kan pulang jam 12 atau jam 11 itu ngeliat siwasi lagi depan rumah kadang kan namanya reflek gitu kan kita ketemu sama tetangga seri bengi-bengi kok ngejaba gitu kan malam-malam kok di luar iya malam-malam kok di luar gitu tapi dia enggak ngeol lagi ini anulah yang well didalam mbah gitu kan orang tua yang nampak gitu ataunya dia kaget bukan kepala hidup iya bayanginnya atau nengoknya pelan-pelan aja udah kayak gimana kan aku diceritain kan dari dari mbah dari berbagai sumber apa iya gitu kan tapi seru tapi hubungannya apa kalau misalnya itu neng dalam bentuk goib atau apa ya gangguan dari yang kayak gitu kan ada mungkinnya gitu kayak di tipi-tipi tapi itu nyata nggak bagi kasihan gitu kalau kayak gini caranya sih pantesan dia itu bener-bener merasa beli sarapan juga masih merasa anaknya ada ke mana aja dia kalau misalnya diajak kan ada acara kayak kendurian atau misalnya orang mantenan terus iring-iring ngiringin nanti dia mesti nggak mau ngomongnya apa nanti bayinya kasihan gerah sumber gitu aku di rumah aja sama dedek gitu orang-orang udah biasa banget ngeliatnya kayak gitu serem ya sekarang gimana sekarang kondisinya itu eh sorry jangan nanya sekarang kali aja lu mau lanjutin ceritanya apa kejadian yang seperti itu otomatis menjadikan beban untuk keluarga kalau buat dirinya sendiri sih jelas orang dia depresi ya tapi buat keluarga tentunya ini kan jadi sesuatu yang gimana gitu akhirnya itu pun berdampak pada suaminya sendiri karena memang berlarut-larut dan lama buk yang maaf aja bukan kita nge-justifikasi setiap gitu tapi suaminya termasuk yang kurang sabar kayaknya dicerahin karena kebangetan bilang begitu keterlaluan karena kelamaan seperti itu ya kalau aku lihat sih dari paras gitu menarik tapi enggak enggak kelihatan kayak orang udah tua atau baru lu kan menarik semua iya tau asem nah itu akhirnya satu ketika waktu itu kan masih kan waktu aku sering ingin tapi berjalannya waktu terus aku mulai SMA mulai SMA itu ketemukan mas itu itu dinikahin sama orang tapi sebelum nikah dia kenalannya berarti bapaknya itu kan yang perempuan ngendel warung yang di Jakarta sorry gue gak yang perempuan emaknya emaknya wasri emaknya wasri sering kalau ada aplusan gitu ada catanya itu ngendel warung di Jakarta tapi suaminya gak ikut lebih ke sawah ngurusin sawah gitu itu yang namanya ini kan kadang ada petani sesama petani merger gitu kan dia punya anak ya omong-punya omong gitu lah dan akhirnya coba nengokin ke rumah kasihan nah kebeneran itu dia lulusan dari ya sebuah pesantren yang lumayan ini populerat di Jawa Timur gitu dia paham masalah seperti itu karena memang dari berbagai sumber terus yang diceritain sama orangtuanya sendiri ternyata sering ngalamin hal-hal anak kayak gitu kan dia merasa oh iya pak nanti malam mau ke rumah gitu akhirnya datang ke rumah sama bapaknya sendiri nengokin si wasri juga nengokin si bayi gitu jadi ternyata menurut mereka itu kayak gitu itu gak bukan kebetulan gitu loh jadi kaitannya ya kayak kemarin yang diceritain sama kita itu loh jadi pernah emm kita cuma ngomong gini katanya ya ngomong gini pak amit sewo gitu gak pun ten jendengan punya ini bilah keris kayak gitu bilah keris sampaian punya keris iya sampe keris ya namanya orang duwi ada aja mas gitu kan ya newae namanya keris tapi ya mas ya kayak apa gitu saya ada beberapa biji tapi kan enggak dirawatin cuma ada di belakang gitu dong di kudang gitu enggak yang looknya begini modelnya begini oh iya ada tapi enggak tahu kadang itu kadang itu kadang-kadang ada kadang-kadang nggak tahu dimana gitu iya itu pak apa hubungannya dia cuma bilang gini keris kadang-kadang itu pindah ya pindah misalnya di tempat tadi di belakang kadang-kadang tahu di jendela atau di jendela kamar iya memang mas kayak gitu gitu itu keris lumayan pak gitu maksudnya iya mas enggak itu jendengan dapat keris itu dari mana aku enggak tahu ya saya enggak tahu namanya orang tua saya dapat dari bapak saya bapak saya ditanyain dapat dari bapaknya lagi turun-turun iya pak itu kalau dari penglihatan saya saya orang bodoh gitu tapi yang nampak itu bukan keris sembarangan artinya kerisnya sih iya seperti itu tapi isinya itu masih masih aktif gitu kan bahasanya masih aktif dan dulu difungsikan untuk perang nah bahasanya apa ya kodamnya itu gede gitu kan powernya gede oh kok anak tumbuhannya apa enggak jangan kesitu dulu maksudnya dia itu enggak dirawatin gitu loh nah barang-barang seperti itu yang bernyawa walaupun fisiknya enggak kan gitu kan tetep ya kalau itu dirawatin Pak kalau mbak-mbaknya wanjir dengan dulu tahu rawatnya tapi ini menurut penuturannya yang di dalamnya dari situ katanya saya pernah komunikasi gitu kan udah hampir mau tujuh turunan itu sama sekali enggak dirawatin poro-poro dikasih makan poro-poro dipersihin kayak gitu lah apa hubungannya sama si wasri yang begitu enggak ada hubungannya lo pihak gitu kan iya maksudnya kan gini anak-anakan sesuatu yang didambain yang disayang gitu kan ditunggu anak itu akhirnya meninggal kecelakaan seperti itu tanpa disengaja nah dia kayak ngambil momen gitu loh ambil momen dia perhatikan ah susah ngomong gimana ya jadi dia seakan-akan itu oh ngambil momen kayak gini bukan dendam sih tapi dia pengen dirawatin seringnya yang didalamnya itu itu masuk ke boneka yang di ini ini tuh loh ti ya ada kesempatan seperti itu sebelumnya kan emang nggak ada cuman pas kebetulan ada kejadian seperti itu nah ini yang gait-gait nih dia ngelihat momentum seperti itu akhirnya memanfaatkan momen itu ya itu tadi sebenarnya kayak lebih untuk berkomunikasi buat cari perhatian supaya ini loh akhirnya nyampe tadi kan ke orang pintar aku ada loh jadi sarayatnya memang begitu ya kenapa nggak seperti ini kayak gitu oh kata juga oh kaya kue mas kaya kue kan bukan kaya kue jajan ya orang sini kayak gitu gitu oh tak kira ya itu susah bahan namanya orang lagi depresi itu kesembuhannya kan kalau dia itu ada dikasih apa sesuatu yang fresh yang udah pemahaman yang benar tapi kalau itu nyamarnya hidup terus ya sembuhnya kapan gitu tolonglah mas tolonglah mas gitu tolong anak saya biar-biar sembuh aku nggak mau pakai bisa jawab transfernya kasihan ribet iya 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 nanti kalau sembuh anak saya buat sampean gitu oh entarnya itu akhirnya begitu terus kita ah dipocorin dulu jadi nggak seru ini jadi tolonglah mas nanti biar sembuh masih muda ini aja lo suaminya mana pak nah kemarin kan bapakmu nggak cerita gitu kan cerita sih ya berpura nanya 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 suaminya udah ninggalin gitu oh iya ya kasihan ya pak tolonglah mas akhirnya mungkin dengan cara itu yang ngambil momentum seperti itu dia juga mungkin punya power gede ya sih gaib itu ngambil momentum itu akhirnya sampai menyamarkan seolah-olah hidup pandangan mata dikaburin begitu buat nyampaikan suatu pesannya bahwa aku harus dirawatin gitu kan iya jadinya akan ketemu itu ngeklik gitu kan akhirnya sejak saat itu dia mulai apa orang tuanya dia juga notabene nya memang bukan orang-orang yang suka dengan gaman dengan hal seperti itu dia apa diambil dicari sama Mas itu tadi dicari terus diantarin ke saudara yang kebenaran kebenaran dia itu memang penggemar itu loh barang-barang ini saudaranya siapa saudaranya orang tua tadi oh kayak orang tua lagi gitu saudaranya lagi diantarin keris itu ke sana tuh mulai dirawatin terus ada ritual khusus dimana kayak apologis itu permintaan maaf ini ada kesalahan yang gini-gini gitu itu mulai berangsur apa gangguan-gangguan yang kayak tadi dan lain-lain wasibnya sendiri udah kembali ke kayak ini walaupun kesedihannya justru mulai nyata gitu kesedihan nyata gitu diopatin pelan-pelan dan tadi si Mas itu akhirnya kan jadi suaminya gitu akhirnya sembuh setelah ini orangnya udah gede-gede semua berapa 14-13 banyak sih kalau orang dulu ya lumayan 6-45 gitu berarti setelah itu ya masalahnya di itu tadi ternyata setelah itu dipindah tangankan dan dirawat dengan baik semestinya gitu ya akhirnya si wasri sendiri kembali sembuh dan akhirnya dinikahin sama si yang tadi yang cowok tadi tapi mungkin akan berbeda ceritanya kalau misalnya dinikahin tapi nggak punya anak ya Bi ya iya ada gantinya kan anaknya banyak lagi gitu kan jadi dia bener-bener ya mungkin dari kadang kan ada hal-hal dimana yang nggak disengaja ada cerita yang strukturnya bener-bener kok ini apa namanya terstruktur banget tapi kita nggak bisa ngejelasin kayak gitu harus ini harus ada yang rawatin ini harus si wasri harus melalui kehilangan anak kehilangan suami untuk mendapatkan suami yang lebih baik seperti itu proses prosesnya kayak gitu menariknya setiap proses itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita tebak sebelumnya menariknya disitu dan kebanyakan seperti itu orang melalui proses perjalanan hidup kayak gitu kan ya yang bikin hidup lebih hidup sesuatu yang kita nggak tahu gitu kalau semuanya udah bisa ketebak gitu oh gue bisa ngeramal diri gue sendiri katanya oh besok gue mau seperti ini gue bakal dapat sepertinya itu nggak menarik makanya aku sendiri banyak ngambil cerita dari kehidupan-kehidupan yang aku sendiri kadang apa terlibat atau apa paling daya ngambilnya yang ada seperti itu siapa tahu buat bisa intibar ya bisa lihat oh iya seperti itu jadi sebaiknya begini gitu kalau eh apa ya gue pengen ini sih nyampein sesuatu mana aku apa ke siapa deh ke siapa enggak ke siapa aja siapapun yang nonton siapapun yang denger lu atau disini yang nggak kelihatan sik apa namanya eh kasus yang tadi ya kasus ya sebutkan sebut aja yang gaib tadi kayak penunggu krisnya atau apa sebenarnya kan cara mereka bekerja itu ada dua ya cara pertama itu dengan dia itu ini tergantung level dia bisa benar-benar kayak berubah wujud si boneka tadi apa namanya ya berubah wujud jadi bayi bayi seperti itu pahit lah jadi bayi itu yang pertama yang kedua itu dengan cara memanipulasi pikiran yang melihat kalau yang gue tangkep sih dari kasus tadi itu sih gaibnya tadi itu lebih ke memanipulasi yang lihat karena yang lihat cuma satu 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 doang jadi bukan objeknya yang diubah tapi subjeknya dia yang melihat bisa Oh ini subjeknya nih satu 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 gitu makanya yang bisa ngelihat fenomena seperti itu ya orang yang lagi dikerjai itu lagi dikerjain kalau misal dia berubahnya di objeknya bayinya itu bener-bener berubah itu biasanya semuanya itu semuanya banyak-banyak yang nyaksiin kalau mungkin kalau jadi ilmu-ilmu yang di TV-TV itu kena sihir lah gitu ya manipulasi pandangan gitu kan tapi memang dia mau menyampaikan sesuatu gitu iya betul dan hubungannya sama kayak keris ya orang dulu dan orang sekarang kalau orang sekarang itu mungkin boleh dibilang akan lebih banyak nggak cocoknya buat pelihara benda-benda seperti itu kenapa orang zaman dulu kayak keris atau mungkin benda-benda yang lain ya yang mungkin orang sekarang ngelihat itu adalah benda yang kuno gitu unfaidah kayak gitu misal orang sekarang ya tapi bagi orang dulu itu kayak anggapannya begini kayak misal kita dia punya keris mahal gitu ya keris ini bagus itu ibaratnya kayak orang sekarang itu kayak punya motor bagus punya mobil bagus punya HP bagus ya lebih ke identitas ya nah itu kayak gitu kan jadi kayak orang sekarang misal wah punya HP misal buk merknya yang mahal gitu kan dia kan bangga gitu paling nggak meskipun dia makainya cuma buat whatsappan doang tapi kayak gini nggak kalau misalnya HP kan ada keluaran baru opo sekian-sekian gitu keris terbaru gitu ada di upgrade gitu kan nggak begini itu masalah momen aja sih ada orang yang begini loh ada yang orang upgrade terus nggak peduli mereknya tapi ada orang yang dia setia sama HPnya itu untuk jangka waktu yang lama jadi untuk merek tertentu ya misal kayak ya merek satu merek dua dia akan pegang itu selama beberapa dan gini hubungannya sama orang dulu itu ya keris kan ya upgrade-nya itu cukup lama nggak kayak produk-produk sekarang kan hampir setiap tahun itu pasti ngeluarin seri baru seri baru itu kan sebenarnya cuma seri-seri aja dalamnya sama-sama aja cara kerjanya gitu apa namanya dari sisi softwarenya kan juga cuma Android sama iOS gitu kan kali bedanya karena memang orang-orang dulu kita dari jaman-jaman animisme dinamisme terus kerajaan dan lain-lain gitu kan klubnik juga bener-bener nyokot banget gitu akhirnya kan seakan-akan benda itu juga punya soul gitu kan punya ini gitu kan iya itu lebih ke kebanggaan aja sih jadi nggak semua benda keris yang dimiliki sama mereka itu ada isinya itu enggak itu tergantung dari pemakaian mereka juga seperti apa siapa yang punya katanya misalnya situ punya cincin alih-alih gitu cincin biasa aja tapi memang dikutuskan diingin aja masuk sendiri loh iya emang bener itu kan salah satu tipu daya mereka itu kayak gitu mereka memanfaatkan momentum tadi kayak yang lu sebutin tapi teman-teman yang perempuan yang kalungnya itu bahaya itu iya gak semuanya gak semuanya tergantung sih tergantung dari pemikiran orang kalau mereka cuma menganggap oh ini sebagai perhiasan jangan-jangan misalnya itu kan analoginya sama kalau sekarang itu kan HP gitu kalau HP bener-bener disayang di ini punya soul ya keris itu bisa masuk ke HP ya makanya sekarang ada sebutan setannya sekarang nggak nampakin di luar gitu tapi setannya setan kotak gitu iya setan kotak di dalam karena ada orang joget-joget kayak gitu ditontonin ya gitu kan tapi lu suka kan? ya sebagai manusia suka sih siapa yang nggak suka gitu tapi kan balik lagi ini bener atau enggak kalau suka nggak suka pasti banyak yang kita suka gitu kan tapi kadang yang kita suka itu berbenturan dengan ini yang menurut gua baik ini yang menurut gua enggak gitu nah sukanya berkawan denganmu itu kan ya itu kan gua selalu bisa ngejawab gitu jadi itu kayak gitu ya balik lagi kayak tadi keris ya keris itu zaman dulu itu anggap aja seperti itu ya barang-barang yang kita punya dan itu merupakan kayak identitas atau sebuah kebanggaan gitu ini identitas ya ada satu lagi selain identitas tapi gua nggak akan bahas disini karena nanti itu akan jadi sesuatu yang berkepanjangan boleh nambahin sedikit? boleh boleh waktu masih panjang pernah sekali karena memang orang tua kita ya kan orang tua kebanyakan orang Jawa ya nggak lepas sama masalahnya seperti apa entah demang atau apa nggak ngerti dah itu kerisnya ada barang-barangnya itu banyak terus di rumah tua waktu itu mau pindah aku sama adek aku sama adek memindahin itu jadi karena rumahnya mau di lehab gitu kan itu ada di locker locker lemari tua itu ada yang dilipet pakai aku mau lihat ada apa gitu kan ya waktu itu sih gini jadi aku masuk rumah itu udah kosong ini bukan melebih-lebihkan ya jadi posisinya masih temen-temen di rumah dulu itu diatasnya kan nggak ada plafon nggak ada ini cuma kayu-kayu gede gitu langsung kegenteng gitu ada lampu gantung dengan ornamen lampu gantung dulu gitu tapi udah diganti listrik dalamnya versi bohlam gitu tapi pas kita masuk disitu wow wow udah nggak enak banget marib kebeneran ada kesempatan waktunya jam segitu setelah jalan pakai motor kan kesitu marib buka pintu itu lampu yang di depan itu bener-bener ini muter kayak gitu muter adanya kayak pegang lemas kok kayak gini nggak apa-apa tamu kali ngerti tujuan kita mau ngapain so-soan aja aku kan padahalnya takut juga ini waktu itu posisi lu sebagai mbah atau sebagai orang biasa? sekarang juga rupiah mbah oh bentar kalau udah tua jadi mbah ya kan kalau jadi wali hampir kalau menikah ya gitu kan nah ini kembali lagi tapi pas itu sampai di tempat yang katanya ada buat naruh barang-barang kayak gitu terus bener ada berapa bila yang kemudiannya ada look berapa ada yang cuma lurusan ada kode segala macem itu dijadiin satu dipungkus pakai kain dibawa sama adek karena aku yang bawa motor tapi yang aneh motor itu jadi mungkin pernah ada yang ngalamin kayak gitu motor itu berat banget itu motor itu medik ditulisannya 125 gitu kan itu jalan bisanya 60 aja ngeden merknya 125 gitu ya pokoknya ya pokoknya 125 lah itu 125 iya itu bener-bener kok berat banget sih gini yang biasa aja duduk duduknya biasa ini nih yang dibawa gitu itu beratnya bisa nyampe motor mana jalannya nggak bagus 160 paling menceng itu eh gitu harusnya bisa 300 normal-normal aja kalau misalnya normal dipegang begini paling paling banyak beratnya itu sekilo setengah lah semuanya gitu gitu tapi beratnya kayak udah kita bawa karung beras berapa gitu 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 ya iya 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 apa ya ada yang ngikut apa gimana itu ya perasaan lu aja sih itu sih perasaan perasaan motor aja perasaan motor aja itu karena lama belum service gitu kita pikirnya positif ya tetap kita positif aja ya kalau ada yang bertanya abis itu emang pegang itu terus buat apaan terus ada apaan ya udah intinya seperti itulah ya apapun itu gitu ya benda bertua atau apa benda lama alangkah baiknya kita jangan pernah meremehkan itu sih setidaknya kita ngelihatnya begini aja lah kalau misalnya kita ngelihat keris ya anggap aja itu benda tua gitu yang umurnya kadang lebih tua dari kita gitu ya itu dihormati lah ini nggak cuma keris ya tapi kayak kita ngelihat pohon gitu orang sekarang mohon maaf ya kayak gampang banget nebangin pohon-pohon tua gitu gitu padahal kalau dilihat dari umurnya berbandingan umur dia sama pohon itu itu jauh banget gitu itu pohon tuh lebih tua kalau bisa jangan tebang doang kalau mau tebang lu kasih anak dulu gitu benar lu nebang satu tanemin lah 10, 20, 100 gitu pijaksananya begitu kayak gitu jangan cuma nebang-nebang doang gitu dengan alasan yang nggak lobis satu cerita ya jadi nyambung masih ada waktu itu aku pernah dapat kedatangan temen ini gue mancing terus lu cerita lagi gue mancing dan cerita lagi iya gitu iya gitu iya gitu iya gitu iya gitu aku pernah mau mancing sama temen-temen itu dari Solo terus terang ini namanya Solo iya kan dari Solo iya kan dari Solo namanya Solo? nggak dari daerah Solo gitu oh tapi namanya bertamu itu sampai 2 minggu ada kali emang dia tau kawan deket sama dia kan terus iseng-iseng kalau disana mancing susah mancing di sini banyak sawah banyak kali ayo mancing ayo mancing oh lu ke Solo sana nggak dia ke sini dia ke sini mancing pakai malat mancing sederhana gitu mancingnya sih nggak yang macam-macam paling kan lele betok gitu banyak gitu kan gitu dia juga orangnya beranian aku aja malas masuk ke dalam kali yang banyak onak pohon-pon kayak gitu kan malas soalnya takutnya ada uler gitu terus bulu tapi dia mau pengennya ngajak ke situ gitu kan pas di adalah kali daerah sini tapi sekarang udah ada padang bersih gitu itu kayak ada pohon yang ada julu-julu rakar gitu kayak beringin itu lebat banget itu disitu tadinya aku nggak lihat ada yang dia mancing pertama geser ke deket pohon itu sampingnya ada pohon pisang pinggir kali yo apa sih lo gue loh jadi di pohon itu ada yang begini nih landai ambil nyentuh ke kali ininya jadinya ini ada yang ambil nyentuh ke kali lo gue loh apa sih mas pokor hour aku sih bener dikigituin kamu sih bener ditapok itu di situ yang nampak kalau lu alam saat itu ya ada itu sore lo sore sekitar jam 4 dan belum malam ada yang lagi duduk hitam, bulu bulu semua lah gitu tapi ngadepnya nyamping jadi aku gak mau liat matanya gak liat mukanya lagi duduk sendirian, bener-bener sendirian lonely kayak gitu, sepi jadi nyambungnya ke ceritamu tadi untuk masalah tebang-menebang misalnya tarolah, mereka dulunya pernah kalau sini kan ini rumah nih udah padat kota, siapa tau dulunya itu kebon balpon gede, dia tadinya tinggal disini tapi karena rame orang, dia udah ngungsi kesono, sepi, duduk kayak gitu sendirian, gak ada temennya, terus orang-orang yang tadi mantep banget siapa yang gak marah coba kalau orang sini dilawannya aku mene-mene, sepi ya sih ditebang juga gitu harusnya selain, oke lah ada dua sisi ya, satu mistis katakanlah seperti itu ada yang dirugikan gitu kan siapa tau itu rumah untuk sesuatu tapi di satu sisi juga apalagi masalah pohon kayak gitu kasusnya sekarang udah banyak ya kayak banjir atau apa itu sebenarnya ulah dari orangnya sendiri sih sekarang orang sekarang, mohon maaf itu kayak lebih ringan tangan buat ngebabat yang namanya tanaman terutama tanaman-tanaman gede itu udah mulai habis itu sih, salah satu sebenarnya ilmu yang gak ditanamkan di sekolah-sekolah sekarang, masalah adab adab itu gak cuma sama manusia ya gak cuma sama yang mahu kuasa tapi juga sama makhluk yang lain termasuk binatang, termasuk tanaman juga kalau setiap orang adabnya udah baik ya kemungkinan akan lebih dekat sama yang namanya selamat sih daripada celaka orang sekarang ilmunya banyak orang pintar-pintar tapi gila-gila bicara masalah adab ilmu tanpa iman, adab itu berjalan bersamaan sih Pak harusnya begini itu bedanya orang sekarang sama orang dulu ya ini mancing lagi nih, aku nambahin lagi gak, 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 ini durasinya udah panjang nanti buat next episode orang dulu kan, ya mereka ilmunya mereka berilmu dan biasanya dibarengi sama adab yang baik kata orang tua, kata orang tua dia pisahnya bismillah, tapi bismillahnya tekan rono iya, itu sebenarnya seperti itu tapi itu gak bisa dijadikan standar alangkah baiknya ilmu pun harus ditambah terus itu gak bisa dijadikan pakem itu cuma bisa kayak dijadikan omongan, oke lah paripasan jadinya gitu sekarang kayak masalah ngomongin masalah syariat itu tadi syarikat itu kan banyak gitu kan itu yang mengatur kehidupan manusia kan nah itu harus ditekankan ya dibarengi sama itu tadi, adab udah daripada kita panjang lebar karena durasinya juga udah cukup panjang terima kasih banyak lo kalau misalnya ada yang mau diomongin nanti buat next episode aja ya bro masih panjang bro, tenang aja bro apa namanya, sedikit banyaknya kita minta maaf misalnya ada salah-salah kata baik dari gue maupun dari bro Ayung anggap aja kita omong kosong lah gitu aja gak usah terlalu dibesar-besarkan dan bukan jadi bahan perdebatan juga dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mantongin udah nyampe 40 menit lebih ini terima kasih banyak dan kita sekali lagi kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata lo mau nambahin gak? tadi gak boleh oke yaudah oke sip terima kasih banyak jaga kesehatan kawan-kawan semuanya dan semoga kita tetap diberi kemudahan dalam riski dalam hal apapun kita semoga diberi kemudahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati